Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Gekris Jadi hari ini gue udah larang asah pisau Pisau dapur, pisau-pisau pabrikan Tapi baru keinget nih Ada kawan yang nanya Katanya Bang kalau pisau dari pabrik atau pisau beli Itu masih perlu di asah? Enggak sih Jadi gini ya Gue kasih penjelasan Jadi tergantung pemakaiannya Kalau kira-kiranya Untuk di dapur aja sih Sebetulnya itu pisau udah cukup Dari pabrikan aja udah cukup Tapi kalau pengen lebih tajam lagi Yang gak apa-apa tinggal asah aja Jadi ini pisau pabriknya Tadi baru asah Ini baru selesai asah Ini juga Gak pake tenaga ya guys Ini udah mirror voice juga ya Ini udah mirror voice juga ya Untung aja masih ada pisau yang masih belum di asah Jadi tadi sempet ingat Oh iya ya Ada kawan yang nanya Waktu itu Jadi ini mau basah Tutorial aja gitu Media yang gue pake batunya Batu cap gunung sama batu panda ya Kita buka dulu Sebenernya ini juga udah tajam Kalau untuk Cuman rasanya ini Nah Oke kita langsung mulai aja ke tutorialnya Cekidot Jadi untuk pisau baru itu Yang mau kita hilangin itu garis-garis yang ada di bagian mata bilahnya ini Jadi masih kasar Ini udah sebetulnya udah tajam Cuman ada garis-garisnya gitu ya Bekas asahan pabrik Namanya pabrik Produksi banyak Asalnya asal-asalan ya Beda lagi dengan pisau yang mahal Biasanya dia lebih Apa namanya ya Lebih Presisi Kita bandingin dengan ini Begian bilahnya itu Halus Ini satu lagi nih Ini meskipun Pisaunya sama Tapi begian bilahnya udah di asah Ini udah Halus banget Beda kan sama ini Kita langsung ke tutorialnya aja Jadi pertama kita Tetap pake Batu cap panda Tapi kita gak pake yang kasatnya ini ya Kita yang pake udah agak halusnya Karena permukaan pisau ini udah Udah rata Jadi untuk menipiskan lagi aja Kita basahin Terima kasih yang kurang batas kita akan menyayang lagi kita akan menyayangnya kita rabah lagi kita rabah di bagian sini ya kalau ini sudah kasar berarti sudah kemakan jadi ini sudah ada burnya di sebelah sini, ketika kita menyayang yang ini, burnya ada dari sebelah sini jika permukaan sini sudah rata kita balik ke sebelahnya ini ada burnya ya jadi ketika kita ngasah itu kan gini matapisahnya ketika ngasah bagian sini itu akan jadi seperti ini nah ini burnya itu sebelah sini nanti kita hajar sebelah sini ini yang hilang burnya ini kita balik dari sebelah sini sudah kita akan datang di sebelah sini kita akan datang di sebelah sini nah ketika kita ngasah yang sebelah sini nah ketika kita ngasah yang sebelah sini burnya pindah ke sebelah sini ini bagiannya sudah kasar juga ini bagiannya sudah pemakan kalau kita sudah melihat garis-garisnya kita ganti batunya untuk pandai ini kita ganti dengan batu tak gunung ini kirinya lebih halus kita mulai lagi ratakan permukaan yang tadi kita lebih haluskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini seperti ini sudah lumayan permukaannya sudah rata jadi sudah sesuai dengan yang kita ingin jadi sudah sesuai dengan yang kita ingin setelah ini langsung kita stropping saja boleh stropping di kulit boleh dilepis boleh di kulit apa aja lah yang berbahan kulit ini batu hijaunya langsung selamat menikmati di lamanan bla selamat menikmati sil Production tangbook program pembelah kamu bunga Terima kasih. 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 Terima kasih.